Kita ke informasi yang pertama, pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Simalungun pada Rabu sore. Evakuasi penumpang minibus yang tewas terjepit sempat sulit dilakukan. Inilah video amatir pasca kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang penumpang minibus tampak tewas terjepit setelah kendaraan yang ditumpanginya tertimpa badan truk. Hingga proses evakuasi pun sangat sulit dilakukan dan berlangsung dramatis. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalinsum, Simalungun, Pematang Syantar, tepatnya di desa Bulupange, Kecamatan Raya ini. Berawal dari adanya satu truk yang tiba-tiba mengalami remblok dan menabrak beberapa mobil dan motor hingga mengalami kerusakan cukup parah. Akibat kejadian ini, sebanyak enam korban dinyatakan tewas, terdiri lima orang penumpang minibus dan satu sopir truk. ... setelah kejadian ini apalagi abang tengok korban tewas langsung dievakuasi petugas kerubah sakit terdekat sementara polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas Jalinsum sempat mengalami kemacetan total selama lebih dari 3 jam dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan